Usai membakar durian pedagang, Satpol PP Kota Jambi Jumat Malam kembali menyisir kawasan Tugu Juang. Hal ini untuk memastikan tidak ada lagi pedagang durian yang berjualan di badan jalan. Satpol PP Kota Jambi Jumat Malam kembali melaksanakan penertiban pedagang durian di kawasan Tugu Juang Kota Jambi. Satpol PP menelusuri beberapa lokasi yang biasa digunakan pedagang kaki lima berjualan di badan jalan. Razia ini dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi pedagang kaki lima atau pedagang durian yang berjualan di badan jalan. Sesuai dari kesepakatan Pemda Kota Jambi dan para pedagang kaki lima. Pedagang hanya diperbolehkan berjualan berjarak setengah meter dari bahu jalan. Kabit Rantip dan Keamanan Umum Satpol PP Kota Jambi Fajri mengatakan, dari hasil razia ini tidak ditemukan lagi pedagang yang berjualan di trotoar. Namun pihaknya akan terus memonitor dan melakukan patroli rutin agar pedagang tidak kembali berjualan di lokasi yang dilarang. Penertiban sore ini kami hanya bersempat ke pengawasan kembali setelah beberapa hari. Kemarin kami lakukan upaya penertiban secara susah. Dan alas kita lihat sekarang kondisinya dilapangat. Sejak hari kejadian hari Senin sampai sekarang, Alhamdulillah harus kemacetan tidak ada lagi, lancar-lancar saja. Terus masyarakat yang tadinya berjalan di kaki lima tidak bisa menggunakan jalan bibir aspas. Sekarang tidak bisa kita pantau dari tadi lau-lau di trotoar. Terus berjalan kaki. Dan alhamdulillah juga sekarang pedagang yang di Teguh Juang ini sudah tertib. Tertib mereka mempedomani kesepakatan yang dibuat oleh Kecamatan Dona Sipin untuk mengantisipasi hal-hal negatif bersama Babi Sa dan Babi Katimas. Kita kemarin telah hari Senin melakukan upaya kesepakatan dengan para BKL. Nah hasilnya inilah dia. Nah solusi lain kita masih menunggu. Nanti dari pimpinan kita akan menyampaikan hasil dari tindak lanjut ini. Seperti apa kebijakan ke depan. Ashar Patahangi, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!